Ketua Praksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan gaji 8% bagi pegawai negri sipil atau PNS dan pensiunan 12%. Kenaikan gaji tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia terus bangkit selesai pandemi COVID-19. Menurut Muzani, kenaikan gaji dan pensiunan PNS juga dalam rangka menunjang kinerja serta transformasi birokrasi sehingga kualitas dan produktivitas kerja pemerintah akan semakin baik. Muzani berharap kenaikan gaji dan pensiunan ini juga akan berakibat baik terhadap akses dan kebijakan yang pro terhadap rakyat sehingga istilah birokrasi yang rumit dan berbelit dalam pemerintahan ini bisa diperbaiki. Selain PNS, diketahui saudara, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga akan dinaikkan. Selain naik gaji, P3K juga akan mendapatkan dana pensiunan. Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil mulai tahun 2024 mendatang. Hal itu diungkap oleh Jokowi dalam sidang penyampaian RUU APBN 2024 di gedung DPR RI Rabu 16 Agustus 2023 lalu atau menjelang HUT ke-78 Republik Indonesia. Terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah PNI-Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN. Antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alut sista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!